Intro Dikabarkan sudah urus perceraian Syarini Basar Paganogini Minta catanafka bulanan segini Astaga Donjang Ganjing Keretakan rumah tangga Syarini dan Reino Barak Belakangan santer berhembus Pernikahan mereka disebut sudah tak dapat lagi Diselamatkan sehingga Dikabarkan telah mengurus proses perceraian Hal tersebut Diungkap salah satu staf dalam keluarga Reino Yang nampak minggung soal permintaan wanita Yang akrab di Sapa Inces itu Terkait dengan harta Godogini Dalam kesempatan tersebut staf keluarga Reino Barak Nampak menyebarkan isi dari percakapan Yang akhirnya viral di media sosial Dia mengatakan hal yang tidak mudah dalam Dugaan proses percayaan antara keduanya Gak gampang kalau aku dengar dari Selentingan teman-teman boomer Minta rumah dan nafkah perbulan Lumayan kok Ungkapnya seperti dikutip hard story Yang mengungkap jika keluarga Reino Barak Keberatan Jika Syarini meminta harta Godogini Mengenai alasan tersebut Diduga lebih pada apa yang diperoleh Ketika Reino Barak dan istrinya itu Membina rumah tangga Jadi masalahnya adalah Ternyata kan gak ada harta Godogini Dan penghasilan terangnya Ya benar kalau ajukan dua itu Dasarnya kan harta yang didapat selama nikah Lanjutnya Lebih lanjut staf orang dalam itu Membahas jumlah nafkah yang akan diterima Syarini jika bercerai Kalaupun gogatan nafkah Perhitungannya berapa persen dari tiap Suami imbuhnya Dilansir dari berbagai sumber Rupanya hal tersebut memang sudah diatur Besaran hak nafkah yang harus diberikan oleh suami Kepada istrinya saat cerai Besaran jumlah nafkah yang diberikan biasanya adalah Satu pertiga dari jumlah penghasilan suami Ketika proses perceraian Tulis dalam salah satu stus Tentang kewajiban mantan suami Namun di tengah keretakan rumah Tangganya Syarini seolah menepis isu miring itu Dengan pamer keseran dengan Reino Barak Terbaru keduanya nampak romantis Main seluju bersama Ngeri hadapi tekanan keluarga Reino Barak Syarini naikkan bayar dukun dari Banyuwangi Kabar mahligai rumah tangga penyanyi Syarini dan Reino Barak Kian santer diterpak isu memakai jasa dukun Dari Banyuwangi hingga isu perceraian Terbaru Syarini dikabarkan menyewa jasa dukun dari Banyuwangi Untuk menghadapi berbagai tekanan dari keluarga Reino Barak Termasuk sering mempertanyakan soal kehamilannya Seperti diketahui Meski telah tiga tahun menjadi istri Reino Barak Namun hingga gini Syarini Yang juga mantan kekasih anak Hermansyah itu Tak kunjung memberi ngomongan cucu bagi orang tua Reino Tuntutan yang demikian diduga memberi rasa tidak nyaman Kepada pelantung tembang Jangan memilih aku Dan mengakibatkan hubungan Syarini dengan Reino Barak Menjadi tidak harmoni Melalui unggahan di Instagram Sebuah akun anonim menyebut Syarini sampai mencari dukun dari Banyuwangi Demi mempertahankan rumah tangganya dengan Reino Barak Syarini juga dikabarkan sampai melakukan ritual-ritual tertentu Apabila akan bertemu dengan Reino Barak dan keluarganya Syarini dikabarkan sedang galau berat memikirkan rumah tangganya Sehingga ada niatan untuk mencari dukun di Banyuwangi Yang terkenal di wilayah dukunnya yang sakpi Mugentar, ibu Syarini malah sibuk nyari dukun ke Banyuwangi Banyuwangi itu serem yang dukunnya Tulis percakapan tersebut Yang dimunggah oleh akun Instagram Echongliwillneverday Tidak disangka sebelum bertemu dengan keluarga Reino Barak Syarini justru disebut-sebut Selalu membuka kertas kecil berisi mantra Keterangan tersebut Didapat dari sosok anonim Melalui DM Instagram Rini katanya kalau mau ketemu keluarga Reino Barak Selalu membuka kertas kecil ada mantra-nya itu Tulisnya Dari kesaksiannya Korong kertas bertuliskan mantra itu Bagaikan senjata yang selalu dibawa Syarini Kemana-mana dalam dompetnya Dan tulisan mantra yang ada di kertas Itulah yang selalu dia baca Sebelum bertemu dengan Reino Barak Ataupun keluarganya Ia Rini di dompet Entah dimana kertas kecil selalu dia bawa Ketanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya Seperti Gaman Kalau orang Jawa sih Tulisnya Dipersenting dengan mahar 40 miliar Syarini telah nasib jadi keseluruh Kenan dan berat orang keluar Reino Barak Kegara ini Sejak awal pernikahan Syarini memang dipenuhi Dengan beragam kontroversi Pasalnya pernikahan Ince Sapana Kerapnya terkesan dipelar mendadak di Jepang Hingga dianggap perhut Reino Barak Dari sahabatnya sendiri Luna Maya Rupanya mahar yang diberikan pria keturunan Jepang Saat meminang Syarini Memang terbilang fantastis Yakni senilai 40 miliar rupiah Namun berada rumor yang menyebut Jika penyanyi berdarah Sunda itu Mendapatkan perilaku tak terduga Dari mertuanya hingga kena amuk Berbicara masalah mahar Bagi Syarini mahar pernikahan itu Dibaratkan Dari harga diri wanita Sebagai bentuk suami menghargai wanita Mahar itu kan harga diri wanita Ujar Syarini Jadi ketika suami memberikan sesuatu Yang berharga pada istrinya Artinya dia menghargai marwah kita Sebagai perempuan Namun sayangnya Meski mendapat marwah fantastis Syarini harus menulang nasib kilu Jadi pesuruh orang tua Reino Lantun jangan memilih aku itu Sempat merekam kondisi kamar mandi Yang digunakan orang tua Reino Sambil menunggu air penuh Gosok gigi tulisnya Dalam keterangan video tersebut Terlihat mula barang-barang mewah Meksang mertua juga Syarini terpampak Namun ada momen yang cukup Lita perhatian saat Syarini Membasai sikat giginya Namun tak membuka tutupnya Hingga akhirnya terdengar amukan Orang tua Reino Barak Ibu mertuanya itu Nampak terlihat geram Dengan tingkah menentunya Itu bukan Bumasaku Mara Katanya kamu melanggar Praibisi saya Tulisnya melalui di Instagram Pada aku Syarini Padahal syarini disebut Hanya diminta menyiapkan air Dan membersihkan kamar mandi Sang mertua Katanya ngaku mandi di kamar mandi Bumasaku Ibu Reino Barak Padahal cuma disuruh nyapin air Sama ngepel kamar mandi Sama ngepel survei Sama nge level Sama ngepel survei Bumasaku Ibu Reino Barak Dan membekah Sama ngepellights Sama ngepel Quarkannya Tokuli Dan membekah Sama ngepel Dinah Awal Aya Otua Terima kasih sudah menonton!